ya halo serba serba tepi dimanapun kalian berada kembali lagi di channel serba tepi sama gue nah pada video kali ini gue akan nge-review sebuah mobil premium dari pabrikan Toyota awalnya mobil ini lahir tahun 2002 di Jepang dan di beberapa negara asli termasuk Indonesia Toyota meraih kesuksesan dengan latihan mobil ini mengalahkan saya terakhir ya mobil ini adalah mobil tersebut dan kali ini gue akan nge-review sebuah mobil dan ini terutama di pepi tahun 2020 jika kalian ingin usaha kalian kami review silahkan komen di bawah ya jangan lupa subscribe like and comment di tampak depan dari mobil ini ada ornamin grill chrome yang besar yang tersemat logo spesial dari Toyota seperti transformer yang membuat aura mewah keluar dari mobil ini pada urusan lampu mobil ini dibekali dengan projector headlight pada bagian bumper terlihat bentuk yang sporty dan dilengkapi dengan fog lamp yang membuat pencahayaan dari mobil ini semakin baik ketika hujan pada bagian samping dari mobil ini kita akan melihat desain bodi yang boxy terlihat elegan dengan adanya kaca yang luas untuk dimensi mobil ini memiliki panjang 4,8 meter lebar 1,8 meter tinggi 1,9 meter jarak sungguh rodanya 2,9 meter yang membuat kenyamanan dari mobil ini sangat terasa di bagian samping mobil ini juga dilengkapi dengan spion elektrik yang bisa diatur dari kontrol pengemudi di bagian belakang dari mobil ini dilengkapi dengan spoiler serta adanya high mount stop lamp kaca belakang terdapat wiper untuk visibilitas saat hujan adanya rear garnish chrome yang membuat tampilan belakang berkesan mewah dan elegan bumper belakang yang berdesain sporty dan di bagian kenal port sudah dilengkapi dengan muffler kenal port untuk membuka pintu dari bagasi sudah sistem elektronik bisa diatur dari kontrol pengemudi ya sekarang gua ada di mobil alphard V 3000cc di tahun 2007 nah ini emang bener mobil mewah guys jadi kesan premium langsung kita dapat ketika kita dari buka pintu aja udah kita bisa dapat dan ketika kita berada di dalamnya ini mobil bener-bener dari kursinya buat kita nyaman banget dan setirnya juga terlihat mewah disini ada lapisan kayu di setirnya dan juga di setirnya juga ada audio steering switch control nah untuk dashboardnya sendiri ini material empuk ya jadi memang ini mobil berkualitas dengan desainnya juga di interiornya juga berkualitas banget akses-akses kayu banyak ini menambah pesan mewahnya padahal mobil ini tahun 2007 tapi mewahnya sampai sekarang masih terasa gitu nggak kalah dengan mobil-mobil sekarang disini juga kita akan dapat panel-panel kayu ini bener-bener mewah dari tampilan depan kita duduk di kursinya juga nyaman dan untuk setirnya ini sudah diri walaupun belum teleskopik tapi walaupun belum teleskopik ini posisinya juga udah enak untuk kita menyetir ya karena posisinya mobil ini minibus jadi kita langsung bisa melihat jalan karena sudah posisi tinggi dan untuk di bagian tengah ini juga kita akan melihat sebuah sistem audio audio double din dan ini bisa format semua format multimedia bisa masuk ada iPod, Bluetooth, Aux, CD, DVD, MP3 ini bisa masuk di audio dan sistem audionya juga bagus untuk pendengaran untuk sistem audionya juga berkualitas nah untuk sistem AC nya disini guys nah ini sistem AC nya sudah lengkap ya walaupun dia masih tombol-tombolnya terlihat pesan jadul tapi ini punya spesifikasi AC yang lengkap disini bisa kita lihat juga ada tuas-tuas transmisi disini di dashboard dengan aksen kayunya dia ada sistem penguncian juga untuk transmisi nah ini untuk nah ada lagi buatnya lain rokok juga guys walaupun jarang ya digunain nah ini untuk lampu hazard disini guys ini lampu hazard gampang dijangkau ini untuk menyalakan lampu di dalam ruangan jadi kalau untuk mau kita dapat suasana yang remang-remang untuk istirahat ini kita bisa nyalakan lampu penerangan disini lampu tidur ya nah di atas ini juga kita bisa buka nah disini ada sunroof nya bisa dibuka nah di bagian tengah ini juga kita akan menemukan sebuah tempat penyimpanan dan berikut panel-panel navigasi seperti untuk menutup hording ini ada pencetan disini ini untuk untuk hording membuka hording menutup hording ini harus kita nyalain dulu baru berhenti nah ini guys nah ini kalau kita pencet dia akan membuka dan menutup hording kita close nah hording belakang ke close ini hording samping kita close nah ini akan ke close sendiri jadi bener-bener mengutamakan kenyamanan di dalam kami privasi tidak terganggu dan untuk yang di bagian tengah sini dan untuk yang di bagian tengah sini ini untuk kita membuka sunfeiser di baris kedua karena mobil ini punya dua sunroof sorry bukan sunfeiser sunroof nah ini kita pencet disini guys ini akan kebuka secara otomatis nah akan kebuka secara otomatis jadi semua diatur di pengemudi ini menutup lagi otomatis nah itu adalah fitur-fitur kabin di dalam A4V dan ini untuk penyimpanan di baris kiri di baris penumpang depan ini juga ada di 4 buah-buah penyimpanan 1 2 nah bener-bener mewah garis mobil ini bukan kaleng-kaleng tapi mewah-mewah ini untuk nah ini untuk penyimpanan untuk kita taruh di tol disini juga ada sound system ini Alphard ini punya sound system yang berkualitas banget dan mobil ini juga punya fitur keamanan 7 airbag 7 airbag punya untuk sistem keamanan pasifnya dan sistem keamanan aktifnya ada ABS EBD VSC TSC TRC lengkap mobil ini punya fitur keamanan aktif juga lengkap selain seatbelt dan airbag nah mobil ini juga punya teknologi juga mantep banget ya untuk untuk setir kemudinya ini walaupun lagi nggak jalan mobil sebesar ini punya setir yang enteng banget enteng banget enteng banget nah sekarang kita masuk ke baris kedua nah di baris kedua ini waj kupatnya bener-bener nyaman banget kita ingin ke captain ship ya nah ini bener-bener kita jadi juragat disini juga udah captain ship tadi kita di mobil Alphard V tahun 2007 ini bener-bener menawarkan sebuah kenyamanan buat tempat ini captain ship dan doknya bener-bener pas banget di bumbu disini juga kita bisa mandi mengundur nah ini untuk rubahnya ini rubahnya sampai seberapa waduh enak banget ini enak guys langsung berasa pengen tidur kita nah armrest nya nggak cuma satu ya kayak captain ship ya terus kita juga akan menemukan di atas ini penutupan roof disini ada penyintelan AC untuk di baris kedua tadi AC nya diatur secara terbesar dengan baris pertama jadi untuk lininya itu bisa beda dan disini ada RSA Rear Seat Entertainment hiburan lagi buat pengumpang di baris kedua dan ketiga kita bisa nonton video lewat RSA dan ini untuk buka sunroofill ini kita bisa open dari sunroofill cuma harus kita nyalain supaya listriknya ada disini juga ada speaker-speaker hiburannya memang nantok bener di Toyota Alphard dan untuk mobil Toyota Alphard ini masuk 7 penumpang jadi dua depan, dua di belakang, tiga di baris ketiga yang tiga di belakang, ini masuk 3 orang kita ke bagian paling belakang nah baris belakang ini juga bisa kita atur ya ketinggian tempat apa namanya, perbahan di tempat duduknya dan maju mundurnya untuk kelegaan kaki oke seperti ini nah guys, ini bisa kita atur ini untuk kerja, lebahnya wah ini mantep banget juga perjalanan 3 jam anda naik Alphard ini bisa terasa 5 menit karena 2 jam 55 menitnya dipakai buat tidur karena mobil ini nyaman juga nah di baris ketiga ini, di pilar sini ini juga ada SRS Burton airbag jadi mobil ini tadi jumlah airbagnya ada 7 bener-bener mengutamakan keselamatan dan kita akan lihat juga disini untuk lubang AC ini kita bisa lihat ini lubang AC dan ini untuk lampunya aman bener guys ini bisa kita tidur nah ini untuk menjaga kepala kita supaya nggak jatuh ke belakang untuk menghindari cendera leher untuk urusan mesin mobil ini sangat-sangat berkenaga dibukali dengan mesin berkapasitas 3000 cc dengan kode 1MZ strip VA V6 dengan 24 katuk tenaganya mencapai 220 hp di 5800 rpm dan torsi maksimalnya di 310 Nm di 4400 rpm dikombinasikan dengan transmisi otomatis ACT dengan 5 percepatan ya sekian review gue di mobil Alphard V tahun 2007 dengan mesin 3000 cc ini kesimpulan yang bisa gue kasih buat teman-teman semua mobil ini menawarkan sebuah kemewahan elegan, tenaga besar kabin yang nyaman, sangat nyaman dan punya fitur aman yang nyaman build fitur-fitur multimedianya juga mantep banget dan mobil ini tahun 2007 untuk Alphard V tahun 2007 ini dihargai cuma 170 juta sobat-sobat semua bisa dapatkan modul ini bisa gue pelan dan ini di alamat showroom Lion Auto Cars di Granite PC bermata ringkau lantai 5 load base plus nah mobil ini dengan 170 juta anda bisa dapat premium yang mobil premium yang mewah banget oke sekian review kita hari ini sampai jumpa di video kita selanjutnya see you on next video jangan lupa subscribe channel kami like and comment serta share oke bye sub indo by broth3rmax